Oke, Pak Ismail, satu lagi Pak Mbesar, silahkan Mbesar. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Dharit, yang telah memberikan kesempatan, ikut dalam diskusi ini. Kami hanya ingin sekilas untuk faceback ke belakang, bahwa kita ketahui bersama, pada waktu kunjungan Mr. Amin Abid yang pertama, terutama ini untuk Pak Martunis ya, waktu itu Pak Martunis belum lagi sebagai kepala DPMTSP, masih kepala yang lama kalau tidak salah Bang Aulia ya, bahwa setelah kunjungan pertama beliau ke Pulau Banyak, pada awal bulan Februari, pada tahun 2021 yang lalu, itu sempat kita mengetahui bersama bahwa ada penolakan, ataupun ketidak tertarikan daripada murban untuk berinvestasi di Pulau Banyak. Mungkin akan dialihkan ke tempat yang lain yang mungkin lingkupnya adalah di Aceh, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah dilakukan pendekatan-pendekatan yang kita mungkin tidak tahu bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh maupun pemerintah pusat, dilakukan lagi kunjungan yang kedua oleh Mr. Amin Abid, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di berita, pada kunjungan pertama Mr. Amin Abid, itu kenapa beliau ataupun murban energi tidak lagi tertarik berinvestasi di Pulau Banyak itu dikarenakan kesiapan infrastruktur, seperti itu yang kita ketahui. Kemudian, itu tadi seperti saya ulangi lagi, dilakukan pendekatan-pendekatan, kemudian beliau bersedia untuk berkunjung yang kedua kalinya. Tidak lama setelah itu, pada bulan Maret, kalau kami tidak salah, dilakukanlah pendana tangan LOI, seperti itu, di Jakarta. Yang mana komitmen ataupun ketertarikan murban energi untuk kembali berinvestasi di Aceh, khususnya di Pulau Banyak, seperti itu. Jadi, seperti yang telah disampaikan di awal tadi, bahwa sangat penting kita mengetahui apa asbab, musabab pada saat ini pihak murban energi, katakanlah menunda, menunda penantanganan MOU yang sama-sama kita harapkan di tanah tangan secepatnya. Bahkan di LOI tersebut telah ditetapkan bahwa 6 bulan setelah penantangan MOU harus atau akan dilakukan penantangan MOU. Jadi, kembali lagi, kalau kita melihat daripada, katakanlah ketidak tertarikan pertama daripada murban energi di awal, yaitu masalah infrastruktur. Dan kita mungkin di sini mencoba saja ya, menaksir apa penyebab sehingga penantangan MOU ini ditunda dari surat yang dilayangkan oleh murban energi kepada Dubes RI yang mereka dimana meminta beberapa poin tersebut untuk diselesaikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Aceh, kami sendiri melihat, walaupun tadi disampaikan oleh Pak Martunis dan Pak Sekda sudah maksimal untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh murban energi tersebut, tapi kami melihat di sini, dari poin-poin tersebut, sudah barang tentu mereka juga mengetahui bagaimana langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah Singkil, pemerintah Aceh, maupun pemerintah pusat untuk memenuhi apa yang mereka inginkan tersebut. Saya melihat di sini, di sini lah mungkin ada sedikit mungkin kelemahan kita, kita tidak respon dengan cepat apa yang mereka inginkan tersebut. Salah satunya adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi, yaitu mengenai clear and clean-nya lahan. Itu salah satu, salah satu dari sekian poin yang mereka minta untuk di-clearkan, dari sekian banyak poin. Saya ingin mengangkat contohnya adalah lahan, ketersediaan lahan yang mereka minta lebih kurang 30 hektare. Kita ketahui bahwa dalam pengurusan lahan ini, kami melihat kurang maksimal ya. Kenapa? Dikarenakan baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, menganggap bahwa lahan itu adalah siap pakai. Begitu, siap pakai artinya TWA itu adalah milik negara. Padahal kenyataannya di lapangan, TWA ataupun kebun-kebun yang akan dijadikan sebagai lokus untuk investasi murban energi ini adalah sudah dimiliki oleh masyarakat. Artinya, untuk penyelesaian mengenai lahan ini, yang kami ketahui hanya sebatas identifikasi dan survei lahan saja. Tetapi untuk tingkat semacam pelepasan dari kawasan yang seperti disampaikan oleh Pak Sekda tadi, itu sepertinya sama sekali belum dilakukan seperti itu. Belum dilakukan. Itu salah satu contoh saja dari sekian banyak poin yang diminta oleh murban energi agar diselesaikan oleh pemerintah Aceh, pemerintah Singkil, dan pemerintah Pusat seperti itu. Kita belum lagi berbicara take holiday, belum berbicara lagi tentang sanitasi dan segala macam. Kita tidak tahu apa yang sudah dilakukan. Dan ini kami melihat kurang transparannya tentang upaya-upaya atau langkah-langkah yang sudah diselesaikan daripada apa yang diminta oleh murban energi ini kepada masyarakat. Artinya masyarakat tidak bisa mengakses informasinya, Pak Mertunis. Tidak bisa mengakses sejauh mana sih. Ijin Bapak Rudi bisa tolong diperdepat, singkat dan padat. Baik. Poinnya mungkin itu, poinnya adalah kami ingin mengatakan bahwa ini harus kita evaluasi. Mungkin saja penyebab ditundanya penantangan NEMPOYU ini adalah dikarenakan hal-hal yang tadi. Salah satu yang saya contohkan tadi adalah pelepasan lahan dan segala macam. Jadi mungkin ada waktu kita, kita berharap ini bisa mungkin kita lakukan pendekatan komunikasi lagi sehingga ini bisa terjadi seperti itu penantangan NEMPOYU ini. Mungkin dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini mohon izin dari pendengar dan narsumber sekalian. Saya serahkan tugas ini ke host sebentar ya, karena belum salat asar. Ini ada waktu 25 menit lagi ini, menjelang nagrit. Karena kita mulai tadi sebelum asam di sini. Kepada saudara Suhail ya, untuk mengambil alih. Saya kira ini langsung ke narsumber dulu ya, sebelum ke sesuatu selanjutnya ya. Pada saudara Suhail, silakan ke mengambil alih. Oke, terima kasih Pak Narlis. Silakan selamat menaikkan selasa. Oke, kami persilakan kepada narsumber untuk sekiranya bisa menjawab dari respon yang diberikan para audiens. Mulai dari Pak Martunis. Terima kasih. Ini penanya pertama nih, pemilik CEO-nya TransOcean. Saya kira memang women business lah. Jadi memang, saya kira setiap investasi pasti harus ada kajiannya. Dan itu memang yang sedang dilakukan oleh Urban Energy, Pak. Jadi mereka sudah meng-hire Jones, Lang & LaSalle, sebuah property investment consultant ya, yang dari internasional. Nah, itu yang sebenarnya kita juga menginginkan, mengetahui apa terkait dengan hasil feasibility study mereka. Karena kita sangat paham bahwa MOU itu tidak akan ada apa-apanya kalau FS-nya mengatakan tidak menguntungkan. Kira-kira seperti itu. Tapi makanya supaya FS itu bisa menguntungkan, upaya kita menurunkan cost melalui tax holiday, apa namanya, pajak yang diminta oleh mereka, kita upayakan bisa diindikkan oleh pusat. Nah, mudah-mudahan, Bang, dalam waktu dekat, kita bisa segera diberitahukan oleh pihak murban terkait dengan hasil FS-nya mereka. Karena memang ini adalah kewajibannya mereka, karena memang uang-uangnya mereka. Terkait dengan Ring of Fire, saya kira Maladewa atau Maldives juga berada di Ring of Fire juga. Tapi secara pariwisata, mereka juga pulau-pulaunya juga atol, yang landai, tidak tinggi. Jadi saya kira mungkin resikonya ada, tapi mungkin manageable. Tapi kita nggak tahu, kita lagi menunggu FS. Nah, kemudian terkait dengan Bang Rudy ini. Saya kira kita pragmatis, Bang. Jadi, apa namanya, yang mana yang paling cepat, itu yang kita ambil dulu. Jadi, kalau terkait lahan misalnya, lahan memang di kawasan TWA ini ada tiga blok. Ada blok tradisional, blok lindung, sama blok pemanfaatan. Nah, blok pemanfaatan ini yang boleh diusahakan, industri, bisa usaha jasa dan usaha pariwisata. Nah, di blok pemanfaatan, itu bisa sampai 50 tahun sewanya. Jadi, artinya kemauannya si burban untuk sewa 50 tahun itu bisa diakomodir di blok pemanfaatan dalam kawasan TWA. Nah, pada tahun ini, BKSDA sebagai penguasa TWA itu melakukan revisi blok. Bukan revisi TWA. Revisi blok itu bisa hanya dengan keputusan Dirjen. Tapi kalau kita mau bebaskan itu dari TWA, itu urusannya DPRI, karena itu undang-undang tata ruang nasional. Dan it takes time. Merubah itu, it takes time. Makanya kita, mana yang lebih cepat, dan itu mungkin dilakukan oleh investasi, kita ambil aja itu dulu. Masalah nanti, tanahnya di sana dikuasai oleh masyarakat, saya kira pasti ada mekanisme pembebasan, mekanisme silaturahmi, membayar kompensasi, dll. sebagainya. Tapi memang tanah di situ nggak boleh dihak milik, karena memang hak miliknya hak milik negara. Mungkin masyarakat bisa mengerolah, dan lain sebagainya. Saya kira mungkin ada mekanisme lah, yang mungkin Pak Sekta, ataupun Perminta Singkil, yang akan meng-lead proses di tingkat TAPA, terkait dengan investasi ini.